Selamat malam Anda menyaksikan CNN Indonesia The World Tonight. Saya Ayurah Mawati dan inilah rangkuman berita yang terjadi sepanjang hari ini. Kita awali informasi pertama, sesosok mayat lansia ditemukan tertelungkup penuh dengan luka di sebuah selokan di Jombang, Jawa Timur. Sementara itu sebuah motor terlindas truck trailer dan kemudian terbakar di Jalan Raya Nasional Pantura, Kabupaten Tuban. Remaja putri yang mengendarai sepeda motor selamat meski mengalami luka bakar. Setelah menemukan jaringan yang diduga janin, aparat Polres Metro Jakarta Pusat kembali melakukan pencarian sisa janin yang masih tertinggal di rumah tempat praktik aborsi di kawasan Kemayoran Selasa Siang. Pencarian dilakukan dengan menyisir dan membongkar saluran air yang berada di sekitar rumah tempat aborsi tersebut. Informasi selanjutnya, aksi pencurian ponsel terjadi di sebuah toko ban di Tangerang, Banten. Sementara di Karimun, Riau, pelaku pencurian ponsel, powerbank, dan voucher isi ulang di sebuah konter ditangkap polisi. Pencurian sepeda motor viral, pelaku melakukan aksinya dengan memakai sarung dan helm warna kuning. Komplotan pelaku pencurian motor ini beraksi di dua TKB dalam sehari. Salah satunya di Jalan Mojo Arung 2, Gubeng, Surabaya, berhasil terekam kamera CCTV pada Sabtu kemarin. Umi dan kerap kali cek cok seorang pria di Kuningan Jawa Barat menyiram air keras ke wajah istrinya. Akibatnya korban mengalami luka serius di bagian wajah. Sementara pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap polisi. Tersangka Rihana Rihani akhirnya ditangkap petugas dari Direkturat Reserse Kriminal Umpolda Metro Jaya di tempat persembunyian mereka di sebuah apartemen di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan, Selasa Pagi. Saudara kembar ini ditangkap karena diduga terlibat tindak pidana penipuan telepon seluler senilai Rp35 miliar dan penggelapan mobil rental. Meminta agar sepeda motornya tidak diangkut petugasudin perhubungan yang menggelar razia parkir liar di depan stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa Siang. Rombongan pertama jamaah haji yang kembali ke tanah air telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa Malam. Rombongan ini merupakan jamaah. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Tanah Suci sudah tergabung bersama kami, Angga Lingga Hemawan, Kepala Teknik dan Operasional. Menekati fase pemulangan dari Tanah Suci, jumlah anggota jamaah haji Indonesia yang meninggal bertambah 43 orang per 3 Juli 2023. Dengan begitu, total 337 anggota jamaah haji Indonesia yang meninggal dalam pelaksanaan ibadah haji 1.444. Meski proses penyelidikan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Tanji Gumilang telah dinaikkan bares krempori ke tahap penyidikan, namun hal tersebut tidak menghentikan berbagai kalangan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian. Kali ini, sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di kota dan kabupaten Tasikmalaya melaporkan Tanji Gumilang ke sentra pelayanan kepolisian terpadu. Pemerintah belum menentukan rekomendasi yang akan diambil terkait kasus Pondok Pesantren Al-Zaitun yang melibatkan pimpinannya AS Panji Gumilang, yang diduga melakukan penodaan agama. Menko Palhuka mengatakan selama ini pemerintah belum pernah menutup Pondok Pesantren dalam konteks lembaga pendidikan. Yang kita ke informasi lainnya, di Treskri Mumpolda Metro Jaya menetapkan Mario Dandi Satrio sebagai tersangka kasus tugaan pencabulan terhadap anak AG yang sebelumnya dilaporkan oleh pihak anak AG. Terima kasih Anda masih bersama kami. Warga Jenin berbondong-bondong mengungsi ke tempat yang lebih aman setelah Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di tempat tinggal mereka. 8 orang mengalami luka-luka dalam merentetan serangan yang terjadi di Tel Aviv pada Selasa. Serangan ini terjadi saat militer Israel melancarkan serangan skala besar terhadap kota dan kem pengungsi jenis. di Tepi Barat sejak Senin. Sementara itu Hamas mengklaim pelaku penyerangan yang berasal dari Tepi Barat itu sebagai anggotanya. Ketegangan di kota-kota di Perancis kini sudah mulai meredah. Sedikitnya 157 orang ditangkap pada minggu yang merupakan malam ke-6 kerusuhan di Perancis. Akibat penembakan yang terjadi di Philadelphia, Amerika Serikat pada Senin. Polisi telah menangkap tersangka seorang pria berusia. Sebuah roller coaster di Taman Hiburan Carowinds, California, Amerika Serikat ditutup usai ditemukan adanya retakan di pilar penyangga saat wahana sedang digunakan. Tornado menghantam Filipina pada hari minggu. Akibat tornado, sejumlah rumah dari warga Rusia. Peruntuknya sebuah bangunan akibat hujan deras di Chongqing, Tiongkok. Terekam kamera dan beredar di media sosial setempat. Pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan peringatan terkait cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.